Masih dibuletin AI News pagi, pemirsa dokter kecantikan sekaligus penyanyi Tompi dan Akademisi Roki Gerung kemarin memberikan kesaksian dalam sidang kasus hoax dengan terdakwa Ratna Sarumpahit. Keterangan keduanya pun diperlukan untuk memperkuat bukti dan juga dakwaan jaksa. Sidang lanjutan kasus hoax penganiayaan dengan terdakwa Ratna Sarumpahit kembali digelar. Dua orang aksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu dokter bedah plastik sekaligus penyanyi Tompi dan Roki Gerung. Keterangan Roki Gerung diperlukan untuk menguatkan dakwaan jaksa. Sementara keterangan Tompi menurut jaksa diperlukan untuk memperkuat bukti dan dakwaan. Keduanya sempat swafoto bersama sebelum bersaksi di sidang Ratna Sarumpahit. Roki Gerung dan Tompi sudah dipanggil menjadi saksi sebanyak dua kali. Namun keduanya baru dapat hadir dalam persidangan. Sementara itu Ratna menyatakan kehadiran Tompi dan Roki Gerung tidak lagi diperlukan. Karena dirinya telah mengakui kasus hoax dan tidak perlu ada pembuktian lagi. Tim Liputan Ainews melaporkan.